this could be us, so back to what i was saying this could be us hello hello guys, welcome to channel Aya Tensei sebelum menantangnya lupa di subscribe, karena subscribe itu beratis ya guys terus jangan lupa di klip loncengnya, biar gak tinggal sama update-update-update Mimin iklannya jangan di skip, ntar buat jajan Mimin juga oke guys, ini komiknya Wanwan Capture 484 guys kesini ceritanya si Kaisarji lagi membawa masakin makanan kesukaannya si Wanwan guys Kaisarji minta tolong diiketin itu, maksudnya apa namanya celemeknya guys tapi Wanwan udah baper akhirnya makanannya jadi deh enak enak apakah bukunya bagus, katanya Wanwan nih guys bahkan Wanwan bingung mau cerita di mana nih memang benar, setelah menyentuh kepentingan terlalu banyak kekuatan yang sudah mapan saat ini tidaklah berlebih untuk mengatakan bahwa kita masih bertahan dalam krisis, kata si Wanwan guys kita ada sebenarnya berjalan cukup lancar kata Wanwan dan Wanwan kan Wanwan udah pulang nih udah kelar makan di rumah Kaisarji saya disini, kata kugun nih guys tangan kanan Kaisarji asik tensis apapun yang menjadi ancaman bagi first alliance akan dilenyapkan tanpa meninggalkan satu orang pun kata kata kanan iya Kaisarji situasi kami tidak optimis saat ini sia-sia keluarga Tong dan Zou telah bersatu dengan Li Chun katanya mantan pemimpin dinasti bawah tanah gitu loh guys jadi Kaisarji kalau bergerak percuma aja kata si anak buahnya yang satunya lagi lakukan apa yang harus kamu lakukan kata Kaisarji guys Kaisarji baiklah katanya gitu guys apakah Tuhan mudah dapat memerintah seluruh dinasti bawah tanah bergantung pada beberapa hari ke depan katanya si anak buahnya Kaisarji nih masih masih pesimis banget guys gak yakin gitu kalau Kaisarji bakal menang terus beberapa hari kemudian malam harinya guys seseorang sebenarnya bisa menelinap ke markas dengan diam-diam katanya gitu para pemimpin yang bertentangan dengan Verus Alliance akhirnya ditampin nih sama Kaisarji guys bagaimana orang-orang ini melakukan itu katanya gitu kata orang yang ditangkap dan matinya gitu loh Kaisarji keren banget kalau pakai setelan kayak gini aku dengar kamu menggunakan tipuan untuk menyakiti Baifeng dari Verus Alliance katanya gitu Baifeng yang kukira ternyata adalah seseorang dari Verus Alliance bagaimana menelinap ke markas kita jaringan telah dipasang disini dan kalian semua akan mati katanya gitu guys jaring maksudnya perangkap ya guys disini jalanmu sudah lama ditangani jika tidak bagaimana kami bisa masuk maksudnya perangkap-perangkapnya sudah lama udah tahu gitu loh jadi dia bisa masuk gampang Kaisarji bagaimana cara menghadapinya katanya gitu dia gak tahu kalau yang di depannya itu adalah Kaisarji dari keluarga Ji ya guys Kaisarji apakah kamu dari keluarga Ji Jisuran katanya semua orang kaget nih guys bagaimana Jisuran bisa terlibat dengan Verus Alliance ini sama sekali tidak mungkin kata si pala gendut pala botak nih guys terus Kaisarji yang muka coolnya asik dengan ngucapin kata-kata saktinya guys bunuh katanya gitu kill them maksudnya pun mereka akhirnya dibakar semua nih gedungnya beberapa hari kemurian Kaisarji pura-pura gak tahu menau masalah itu guys dia santai lagi nyiram kembang ceritanya nih Kak apakah kamu berencana melucuti senjata dan kembali ke lapangan katanya gitu guys masuk dari ini itu kayak berhenti sekejap terus tiba-tiba maju lagi gitu loh bukankah itu yang kamu inginkan kata Kaisarji gitu guys apa yang aku inginkan beberapa hektare lahan pertanian subur tiga kali makan acar matahari terbenam di langit pagi biasa aja gak ada yang spesial gitu maksudnya kata-katanya dia malah nyambung ke mana-mana dah kata-katanya apakah kamu bersedia melakukannya maksudnya pensiun guys bagaimana mungkin aku gak melepaskannya katanya gitu itu kamu apakah kamu bersedia melakukannya katanya gitu guys apakah aku juga perlu katanya gitu tentu saja katanya kata terus tangannya si Kaisar mau nyiram ditahan nih sama Wanwan guys terus kata sakti-saktinya Wanwan guys dikeluarin so sweet banget kan kata-katanya kata-katanya adalah aku bisa hidup tanpa siapapun tapi aku tidak bisa hidup tanpa oh so sweet tapi kata Kaisar aku tidak jong